Berawal dari ribu tim media sosial Facebook antara warga dengan Kepala Dinas PUPR Tanjung Jepung Barat yang viral di Jagat Medsos. Keributan antara Kemas Azari alias Pujang Dewo versus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Apri Dasman. Ini juga terkait pembagian proyek. Keributan berawal dari postingan Azari yang diketahui milik Kemas Azari alias Pujang Dewo yang merupakan tim percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Ia menuliskan dalam kolom berandanya dengan kata-kata baru era ini Oknum Kadis PUPR Congka. Postingan ini pun mendapat komentar beragam dari wargane. Kadis PUPR Tanjung Jepung Barat Apri Dasman pun dengan menggunakan akun Facebook pribadi miliknya menomentari postingan tersebut bahkan juga mengajak Azari duel. Tantangan ini pun seperti gayung bersambut. Azari mendatangi tempat Apri Dasman bekerja dan terjadilah adung mulut. Bahkan baku hantam pun juga terjadi di antara kedua kubu yang pro dengan Kadis PUPR dan kubu Pujang Kemas Azari. Di konfirmasi terkait hal ini, Azari mengatakan seharusnya bupati mengambil tindakan terhadap bawahannya yang arogan di media sosial. Azari merasa aneh saat dikritisi, namun Kepala Dinas PUPR Tanjung Jepung Barat Apri Dasman malah mengajaknya duel atau berkelahi. Azari merasa aneh saat di telepon dengan saya, itu memang berawal dari masalah 2021 dulu yang Pak Adi sebut tadi tentang gagalnya. Itu apa yang mengajaknya? Bupati mau mengajaknya apa yang mengajaknya? Tapi itu aku jelaskan Pak Adi. SK yang diberikan oleh Pak Bupati Kitarung, Pak Satria, menyatakan yang majib mengganti dalam kontraktor bukan pekitar daerah. Nah, cuma SK kemudian di revisi. Ini masalah pribadi. Namun sayangnya ketika dikonfirmasi usai insiden di ruang kerjanya, Pak Pridasman hanya mengatakan no comment. Itu kita selesaikan, usah banyak orang. Macam kejadian di kantor kan banyak provokatifnya jadi. Kepala dinas itu seperti provokatif. Bikin huru hara jadinya. Ada kelompok ini, ada kelompok ini. Akhirnya hampir bentrok besar tadi itu. Itu yang gak saya kesal. Di peristiwa tadi sudah ada titik terang? Tidak. Saya tunggu Pak Bupati. Sampai di mana Pak Bupati nyelesaikan masalahnya? Ini Kepala Dinas. Ada peraturan nomor 10. Tentang ASN yang mengatur. Dalam beberapa minggu terakhir di Medsos pun viral mengomentari tantangan duel Kadis PU melawan Bucang Dewo alias Bucang Kemas Azari.